Taukah Anda bahwa Semarang juga terkenal dengan wisata religi? Menyusuri kota ini, Anda bisa menemukan kemegahan bangunan tempat ibadah dengan arsitektur yang indah. Dan berikut akan kami, Hamidah akan mengajak kita berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah. Sebagai kota dengan penduduk terbesar kelima di Indonesia, kerukunan umat beragama di Semarang tak perlu diragukan lagi. Masjid Agung Jawa Tengah inilah buktinya. Masjid ini berdiri megah dan anggun di tempat berjuluk Kota Seribu Kelenteng. Tak hanya itu, akulturasi budaya juga tampak dari arsitektur bangunan masjid. Kalau dilihat dari desain bangunannya, Masjid Agung Jawa Tengah ini menghadapi tiga unsur budaya. Ada Jawa, Roma, dan Arab. Unsur Jawa terdapat pada atap masjid yang bertingkat. Kemudian, empat menara runcing gambarkan kebudayaan Arab. Serta gerbang palataran sepintas mirip dengan koloseum di Roma. Anggapan kalau masjid hanya sebagai tempat berkumpul orang tua saja, kini sudah nggak laku lagi nih teman-teman hijabers. Sebagai pusat aktivitas bernuansa islami, rumah Allah ini justru banyak dipenuhi anak muda lho. Beragam kegiatan menarik pun hadir dari mereka. Mulai dari kegiatan yang lekat dengan ilmu pengetahuan hingga kesenian. Kegiatan di sini, Ramadzah Majid itu sudah ada sejak tahun 2005 sampai sekarang. Kurang lebih 12 tahun, mbak. Jadi memang kita dari awal pembentukan Ramadzah Majid sampai sekarang itu konsen ke anak muda. Pertama di bidang pendidikan ada beberapa kegiatan seperti les bahasa Inggris, bahasa Arab, dan les ngaji Al-Quran. Tak sekedar tonjolkan akulturasi budaya, bangunan masjid juga syarat akan filosofi nilai-nilai islami. Seperti air mancur di pintu masuk yang melambangkan lima rukun islam. Serta enam buah payung elektrik di pelataran yang melambangkan jumlah rukun iman. Senang rasanya dapat berkunjung ke kota Lumpia Nandamai dengan segala keberagamannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.